5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan membahas bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 1 untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 Nah pembahasan kali ini agak berbeda Karena Kak Citra cukup mengambil muatan pelajaran matematika Tentang nilai tempat bilangan Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal Udin membaca buku sudah sampai halaman 21 Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121 Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar mengenai membaca dan menulis suatu bilangan Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat Tadi Benny sudah membaca buku sampai halaman 21 Nah 21 itu terdiri dari 2 kubus puluhan dan 1 kubus satuan 2 kubus puluhan itu dua puluhan nilainya 20 Ditambah 1 kubus satuan nilainya 1 Jika dijumlahkan jadi 21 Kesimpulannya 21 terdiri atas dua puluhan satu-satuan 21 sama dengan dua puluhan ditambah satuan 21 sama dengan dua puluh ditambah satu Nah angka 21 ini kita akan mencari tahu tempatnya Pertama yang kita cari tahu dari angka satu Dari angka belakang sendiri Angka satu itu di tempat satuan Ya ingat ya Angka terakhir sendiri itu menempati tempat satuan Angka dua di depannya menempati tempat puluhan Tadi si Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121 Jika diurekan ada 1 kubus seratusan nilainya 100 Lalu ada 2 kubus puluhan nilainya 20 Dan ada 1 kubus satuan nilainya 1 Jika dijumlahkan menjadi 121 Kesimpulannya 121 itu terdiri atas satu ratusan Dua puluhan satu-satuan 121 sama dengan satu ratusan ditambah dua puluhan ditambah satu-satuan 121 sama dengan 100 ditambah dua puluhan ditambah satu Lalu kita uraikan tempat dan nilainya Dari belakang dulu Angka satu ini di tempat satuan Nilainya 1 karena dia ada di tempat satuan Angka dua itu di tempat puluhan Maka nilainya bukan dua tetapi nilainya 20 Karena berada di tempat puluhan Angka satu yang paling depan itu di tempat ratusan Maka nilainya adalah 100 Yuk kita pahami bersama-sama Di sini ada angka 234 Mana yang menempatin tempat satuan? Angka 4 menempati tempat satuan Lalu angka 3 menempati tempat apa adik-adik? Ya angka 3 itu menempati tempat puluhan Lalu angka 2 yang paling depan menempati tempat ratusan Ada lagi soal berikutnya Ada lagi soal berikutnya 370 Angka 0 itu menempati tempat satuan Angka 7 menempati tempat puluhan Angka 3 menempati tempat ratusan Ada bilangan 506 Ada bilangan 506 Yuk kita cari tahu Tempatnya angka 6 itu menempati tempat satuan Angka 0 disitu Angka 0 itu menempati tempat puluhan Angka 5 itu menempati tempat ratusan Bilangan 687 Angka 7 menempati tempat satuan Angka 8 menempati tempat puluhan adik-adik Lalu angka 6 itu menempati tempat ratusan Sekarang kita pelajari kebalikannya Ada angka 2 menempati tempat satuan Angka 4 menempati tempat puluhan Angka 6 menempati tempat ratusan Nah bagaimana cara menulis bilangannya? Kita urutkan dulu Dari satuan Angka 2 menempati tempat satuan Tempat satuan tadi belakang sendiri Maka kita tulis Angka 2 di belakang sendiri Lalu angka 4 menempati tempat puluhan Lalu angka 4 menempati tempat puluhan Maka di depan angka 2 itu adalah Angka 6 Jadi bilangannya adalah 642 Sekarang ada lagi Angka 7 menempati tempat satuan Nah angka 7 kita tulis di mana adik-adik Karena menempati tempat satuan Ya kita tulis di belakang sendiri Lalu angka 9 menempati tempat puluhan Nah kita letakkan di depan angka satuan Maka kita tulis 9 di depan angka 7 Lalu angka 1 menempati tempat ratusan Maka kita letakkan di depan sendiri Jadi bilangannya ada 197 Sekarang kita akan belajar tentang nilai angka suatu bilangan Contoh di sini Kak Citra punya bilangan 245 245 Angka 2 Ya dari depan nih sekarang Kak Citra Angka 2 kita bilangnya 200 Berarti nilainya 200 Angka 4 berikutnya Itu nilainya adalah 40 Karena kita menyebutnya 240 Dan angka 5 yang terlepak di satuan Maka nilainya 5 Nah ini nilai angka Contoh selanjutnya supaya adik-adik lebih paham Ada bilangan 708 Nilai angka 7 adalah Karena ini 7 Itu 700 Maka angka 7 nilainya 700 Angka 0 di sini Apakah kita menyebutnya 700 0 10 Begitu Tidak Walaupun dia menempati puluhan Maka angka 0 ini nilainya juga 0 adik-adik Lalu 8 Nah 8 ini menempati tempat satuan Maka angka 8 nilainya adalah 8 Membacanya 708 Ada bilangan 920 Yuk angka 9 Itu nilainya berapa adik-adik Ya angka 9 itu nilainya 900 Lalu angka 2 920 Berarti angka 2 nilainya 20 Lalu ada angka 0 di satuannya Maka angka 0 ini nilainya juga 0 Begitu adik-adik Cara menentukan nilai angka suatu bilangan Nah terima kasih adik-adik Sudah belajar bersama dengan Kak Citra Di video yang ada di channel Youtube Kak Citra Tetap semangat untuk belajar Jaga kesehatan Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya